A'udzubillahimashaytanirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wa bihi nasta'ainu ala umuri dunia wa'ad-din. Salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmuddin. Rabi sirah li sadri wa yasirli amri wa hlul lukdatan milisani yafqahu qawli. Diduakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat, sentiasa di bawah naungan dan pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Ya Rabbil Alameen. Ya maaf yang dirahmati Allah sekalian, Insya Allah kita masih akan memperdalam, memperjelas lagi pemahaman kita tentang syarat diterimanya kalimah la ila. insya Allah yang terakhir, yakni yang ketujuh, Al-Mahabbah. agar supaya jamaah dapat memahami apa yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Bahwa tajuk kita, saya ingatkan sekali, berkaitan dengan sebab atau perkara yang menyebabkan seseorang itu merdeka daripada neraka dan masuk surga. Merdeka daripada neraka, maknanya tidak akan tersentuh api neraka dan terus masuk surga. Ini kan tajuknya. Dan perkara yang menyebabkan keberuntungan kejayaan begitu besar ini, yakni kalimah La ilah illallah. Tapi sebagaimana yang telah kita pelajari sama, kalimah La ilah illallah ini akan memberikan manfaat bagi yang mengucapkannya. Bagi yang mengucapkannya. Namun, manfaat yang akan didapatkan diperolehi oleh yang mengucapkan kalimah La ilah illallah ini tidak sama. Ada tiga pulungan atau ada tiga macam. Yang pertama, orang yang mengucapkan kalimah La ilallah hanya mendapatkan manfaat di dunia sahaja. Ia memperoleh mendapatkan manfaat daripada kalimah La ilah illallah yang diucapkan, hanya semasa ia hidup di dunia sahaja. Di alam barzah, apalagi di akhirat, ia tidak mendapatkan apa-apa manfaat daripada kalimah La ilah illallah yang dia ucapkan. Yang pertama, siapa mereka ini? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka bersahadah, tetapi hanya dari segi zahir. Batinnya ia mengingkari apa yang ia ucapkan. Apakah manfaat yang akan diperolehi oleh orang yang seperti ini? Yang hanya di dunia ini? Manfaat itu ialah mereka orang-orang munafik ini semasa hidupnya di dunia diperlakukan sebagai orang Islam. Itu saja. Diperlakukan sebagai orang Islam. Artinya, tak boleh diperangi, tak boleh dibunuh, hartanya tak boleh dirampas, sembelianya halal. Bila mati, nanti dia disebayangkan, dikabankan, dimandikan, ditanam dikubur di perkuburan Islam. Bila bagi salam, kita wajib jawab. Artinya, hak-hak dia sebagai orang Islam akan dipenuhi oleh Islam. Karena di dunia diperlakukan sebagai orang Muslim. Itu manfaat yang ia terima dengan sebab mengucapkan kalimah. Masuk alam barzah, bangkit di akhirat, Allah akan diperlakukan sebagai orang kafir, yang tidak ada iman sedikitpun. Yang kedua, Orang yang ucapkan kalimah, mendapatkan manfaat, dunia pun dapat. Di akhirat pun dapat. Di dunia yang dapat manfaat, yakni diperlakukan sebagai orang Muslim, punya hak-hak yang perlu dipenuhi oleh orang lain sebagai orang Muslim, di akhirat pun dapat. Tetapi manfaat yang ia perlu di akhirat tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. kerana orang ini mesti mempertanggungjawabkan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di dunia, yakni diazab di neraka. Siapa orang kedua ini? Orang yang macam kalimah La ilai Allah, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh kalimah La ilai Allah. Syarat-syarat itu telah kita pelajari inilah selama ini. Ada tujuh yang kita pelajari. Jadi penting. Tolong diperujuk semula, direnungkan semula, tujuh itu. Mulai dari pertama, mesti ada al-ilmu. Saya ulangi lagi. Supaya jamaah mengambil berat. Mesti ada al-ilmu. Kedua kena yakin. Yang ketiga kena qabul. Yang keempat, ingkiyat. Yang kelima, as-sidku. Yang keenam, al-ikhlas. Dan yang ketujuh, al-mahabbah. Dia baca La ilai Allah, tetapi syarat-syarat tujuh syarat itu belum dipenuhi sepenuhnya. Mungkin sudah ada ilmu, paham tentang La ilai Allah. Yakin dengan ucapannya. Ihlas. Tapi barangkali belum ingkiyat. Apa itu ingkiyat? Tolong tengok catetannya. Mungkin sudah ingkiyat, tetapi belum ada keikhlasan. Sudah kelihatan, tapi sidik pula tak sempurna. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam sudah ada. Malangnya yang ketujuh, mahabbah. Belum dipenuhi. Kalau belum dipenuhi, orang ini mendapatkan manfaat daripada kalimat La ilai Allah, di akhirat tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Karena apa? Manfaat dunia akhirat yang sepenuhnya itu, yang ini orang itu merdeka daripada neraka dan masuk surga. Itu manfaat sepenuhnya. Sementara orang yang kedua ini, mungkin ia akan masuk surga. Karena ada ilai Allah. Tetapi terlebih dahulu, ia mesti merasai seksanya api neraka. Karena ada beberapa syarat dari tujuh syarat itu yang belum dipenuhi. Sehingga manfaat yang ia akan perolehi tidak penuh. Dengan ayat yang mudah, di dunia dapat manfaat, karena diperlakukan sebuah orang Muslim, di akhirat bukan terbebas daripada neraka, tapi nasibnya di akhirat terbebas daripada kekal dalam neraka. Jangan salah faham. Orang ini bukan terbebas daripada neraka, kemudian terus masuk surga, tapi bebas daripada kekal dalam neraka. Maknanya ia tidak kekal. Walaupun dimasukkan dalam neraka. Ia akan disiksa sesuai. Sama dengan kesalahan dosa yang dilakukannya. Allah maha mengetahui. Allah maha menghisap. Jika dosanya seperti ini, berapa lama ia perlu disiksa? Bila dosanya sebanyak ini, berapa lama ia mesti di neraka? Allah maha mengetahui. Itu nomor dua. Sementara golongan ketiga, ini yang paling berjaya, dan ini yang mesti kita cita-citakan sekaligus kita usahakan. Kalimah la ila illallah yang dia ucapkan, membolehkan dia mendapat manfaat di dunia, karena diperlain sebagai orang Muslim, dan juga mendapat manfaat sepenuhnya di akhirat. Manfaat sepenuhnya itu merdeka, bebas daripada neraka. Tidak sesaat pun tersentuh api neraka, dan terus masuk surga. Siapa dia? Orang yang mengucapkan kalimah la ilallah, dan telah memenuhi tujuh syarat sesuai yang telah ditetapkan. Dan Allah nilai, Allah terima. Masya Allah. Habaku sudah mengucapkan la ilallah. Tujuh syarat telah dipenuhi dengan sempurna. Maka hambaku ini berhak mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Dan di akhirat tidak sesaat pun orang ini disiksa. Sangat penting memahami tujuh syarat itu, sekaligus mengamalkannya. Kalau faham tapi tak beramat, ya tak jadi. Yang ingin kita setambahkan ini, kita ingin dalami lagi, yakni syarat yang ketujuh itu. yang pada siri terakhir, saya telah tambahkan juga, yakni mahabbah. Ada rasa cinta kepada Allah yang ia bersyahadah dengannya itu. La ilai ilallah. Itu menuntut kita ada rasa cinta kepada Allah. Dan telah kita pelajari juga, macam mana cara untuk kita membuktikan ketulusan cinta kita pada Allah. Dan itu yang terakhir yang kita pelajari. Macam mana cara untuk kita membuktikan ketulusan, kejujuran cinta kita kepada Allah. Ayat yang telah kita pelajari, Allah sendiri memberi garis panduan. Surah Ali Imran ayat 31, yang siri terakhir yang kita pelajari itu. Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fatta bi'uni. Yuhbibkumullah, wa yangfirilakum dunubakum, wallahu wafur rahim. Allah suruh Nabi Muhammad SAW memberitahu kita, sebagai umatnya, jika kamu wahai manusia, wahai umatku, benar-benar mendakwa, mengaku, mencintai Allah, cinta Allah, buktikan. Cara kamu membuktikan ketulusan cintamu kepada Allah, fatta bi'uni. Ikut aku. Ittiba'un Nabi. Ikut ajaran Rasul. Bila kita sudah mengikuti ajaran Nabi, sesuai yang dikendaki oleh agama, apa jawapannya? Apa Allah kata? Aku mencintai kamu. Mana cintamu kepada aku? Aku balas, kata Allah. Tidak bertepuk sebelah tangan. Bukan itu saja Allah kata, dosa-dosamu aku ampunkan. Coba sekarang. Bila orang sudah mendapatkan cinta Allah, Allah cinta dia, dan bila orang itu sudah terampun dosanya, bagaimana nasibnya di akhirat? Bebas daripada neraka. Merdeka. Bagaimana ia akan masukkan neraka? Dia sudah tidak ada dosa. Karena dosanya Allah dah ampunkan. Itu yang dimasukkan merdeka daripada neraka. Kerana dosa telah diampunkan oleh Allah. Bila dosa sudah diampunkan, merdeka berneraka. Lalu dengan sebab Allah mencintai orang ini, masuk surga. Masuk surga. Kejayaan yang besar itu diperoleh oleh orang tadi. Kerana ia telah membuktikan kejujuran cintanya kepada Allah. dan mahabah pada Allah, syarat ketujuh daripada tujuh syarat untuk membuktikan syahadah. Kalimah tauhid kita diterima oleh Allah. yang dapat membebaskan diri kita daripada api neraka dan masuk surga. yang ketujuh. Yang ini yang praktikal. Bagaimana caranya? Itibat Nabi. Sudah, ikut Rasul. Sudah. Nabi suruh buat ini. Sudah, tak payah macam-macam. Apatah lagi Nabi meninggalkan agama Islam ketika begini wafat. Islam ini telah sempurna. Kita tinggal menjaganya. Memeliharanya. Tidak perlu kita ini terlalu kreatif. Terlalu inovatif. Sehingga macam-macam amalan yang kita lakukan. Yang sebetulnya tidak ada arahan dan contoh dari Rasulullah. Seakan-akan Nabi dahulu meninggal ketika Nabi wafat. Seakan-akan agama Islam belum sempurna. Sehingga kita perlu menyempurnakannya. Allahu Akbar. Saya selalu berkata, ingatkan di saya. Sepanjang hayatnya Nabi SAW tidak memberikan kepada kita ajaran ataupun contoh yang baik. Saya ulangi. Sepanjang hayatnya Nabi tidak memberikan kepada kita ajaran agama ataupun contoh yang baik. Tetapi, sepanjang hayatnya Nabi memberikan kita ajaran agama dan contoh yang terbaik. Jangan salah paham. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Bila Nabi sudah tinggalkan kepada kita ajaran dan contoh yang terbaik, kita tidak perlu mencari-cari lagi. Yang ditinggalkan Nabi itu sudah yang terbaik. Bila sudah terbaik, mana? Apalagi yang lebih baik dan yang terbaik. Kalau Nabi tinggalkan yang baik, kita akan cari yang lebih baik. Tapi kalau yang ditinggalkan oleh yang terbaik, yang Nabi sudah Al-Ahsan, sudah yang terbaik, apalagi yang terbaik. Okeylah, baik. Mungkin ada yang lebih baik. Lebih baik, ada yang lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Masya Allah. Ini kena masuk dalam kepala kita. Ini penting sekali ini. Itu cara yang Allah katakan yang perlu kita lakukan bila kita benar-benar ingin membuktikan kecintaan kita pada Allah. Bila kita mahu, cinta kita kepada Allah dibalas oleh Allah. Dan dosa kita diampunkan dosanya. Ini saran ketujuh. Sengaja ingin saya tambahkan penjelasan saja. Baik. Karena Nabi ini diutus oleh Allah SWT. Memang untuk diikuti. Bukan dipandang. Bukan hanya dipuja. Disanjung. Diikuti. Memuliakan Nabi itu bagaimana caranya? Mengikuti ajarannya. Begitu. Menguji Nabi. Mengasihi Nabi. Menyanjung Rasulullah. Menzahirkan cinta kita kepadanya. Itu bagaimana caranya? Macam mana itu cara kita membuktikannya? Mengikuti ajarannya. Tidak cukup kita kata, Ya Rasulullah engkau adalah cintaku. Tidak cukup. Hanya dengan merentang. Kain bena, panjang dan besar. Tidak cukup. Bukan ucapan, tapi perbuatan kita. Memang Nabi diutus untuk diikuti, dicontohi, diteladani, ditaati. Baik. Mari kita lihat ayatnya. Tolong ya mas kalian buka Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 64. An-Nisa ayat 64. Surah An-Nisa ayat 64. Sudah? Kita ada yang berjumpa ya. A'udhu billahi minas syaitanur rajim. Alhamdulillah. Ma'ar salna mir rasul in. Illa li yuta'a bi'iznillah. Allahu Akbar. Wama'ar salna dan tidaklah kami utuskan. kata Allah. Mir Rasulin seorang Rasul pun. Dan tidaklah kami utuskan akan seorang Rasul pun. Illa kecuali liyutua'a. Supaya ianya ditaati, diikuti, jangan dilawan, jangan diprotes, jangan ada rasa tak puas hati kepada apa yang diajar. Rasulullah jangan. Liyutua. Bi'idnillah. Masya Allah. Dengan izin Allah. Jadi Allah yang suruh kita, Allah yang mewajibkan kita mentaati Nabi. mencontohi Nabi, menteladani Nabi. Jika kita mau, cinta kita pada Allah, diterima Allah dan dibalas. sehingga tengok. Walau annahum. Dan jikalau sesuatu yang mereka, mereka manusia ini, kita lah umat Nabi ini. iddolamu anfusahum, ketika mereka telah menzalimi diri-diri mereka, terlanjur melakukan dosa, kerana ia mengingkari arahan Nabi, tidak lagi itibar Rasul, jauhkah, mereka datang menemui Muway Muhammad, fastagfarullah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, fastagfarullahumur Rasul, dan Rasul pun membantu, memohonkan pengampunan bagi mereka, lawajadulloha tawwabarrohimah. Niscaya mereka akan dapati, Allah subhanahu wa ta'ala itu, maha taubat, maha menyayang. Memanglah ayah ini, jamaah sekalian diturunkan, kaitan dengan sahabat-sahabat yang hidup sesama dengan Nabi. senang orang-orang yang hidup sejaman Nabi, bila mereka melakukan kesalahan, dosa, Allah suruh mereka segera jumpa Nabi, mengakui kesalahannya, benduk memohon ampun pada Allah, dan meminta Nabi agar bantu istighfar. Bukan dia saja yang istighfar pada Allah, tapi Allah suruh sahabat ini, meminta istighfar Nabi. Suruh Nabi pohonkan ampun pada Allah, jadi dibantu. Dia istighfar sendiri pada Allah, Nabi pun bantu, ikut pohonkan pengampunan. jika terlanjur buat kesalahan. Itu pada zaman Nabi. Apa macam mana kita? Kalau kita lanjur buat salah, cuma nak jumpa Nabi. Macam dengan Nabi. Bolehkah Nabi minta pada Nabi agar Nabi istighfar buat kita? Tak bolehlah sekarang. Bagaimana caranya kita kalau terlanjur buat kesalahan? Tadi saya katakan, dalam ayah ini menjalimi diri mereka sendiri. Zalim beli diri ini maknanya terlanjur buat salah. Dan kesalahan dalam agama ini, atau perbuatan yang dianggap salah dalam agama ini, atau perbuatan yang dianggap salah dan berdosa, mendatangkan dosa dalam agama ini, ada tiga puncanya. Mungkin ada yang masih ingat ya. Dalam agama ini, ya mas kalian, perbuatan yang menjadi punca, menjadi sebab kita berdosa itu ada tiga. Tak banyak, tiga saja. Punca dosa ini tiga saja. Pertama, Tarkul Makmurad. Meninggalkan suruhan. Dosa lah. Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, kita tinggal? Dosa. Itu punca. Sebab dosa yang pertama. Tarkul Makmurad. Yang kedua, Fi'lul Manhiyaat. Melakukan perkara yang ditegah. Allah larang kita langgar. Nabi tegah kita langgar. Dosa lah. Dah dua kan? Itu jelas tuh. Nah, yang ketiga ni yang sering orang tak faham. Apakah punca dosa yang ketiga? Kalau soal pertama, kita tahulah. Tinggal suruhan. Yalah, itu fahamlah. Buat larangan. Yalah. Yang ketiga ni. Punca dosa, bila kita buat, kita akan berdosa. Yakni, kerana apa? Fi'lul Makmurad. Kerana kita melakukan suruhan. Apabila, ada salahnya. Bila kita melakukan suruhan agama, suruhan Nabi, itu boleh menyebabkan kita berdosa. Pelik ya. Macam mana melakukan suruhan Allah, buat apa Nabi suruh, eh malah kita berdosa. Iya. Apabila. Atau jika. Satu. Riak. Oh iyalah. Riak. Buat yang disuruh, kemudian kita riak dosa. dan riak itu penyakit yang hanya menjangkiti orang yang melakukan suruhan. Orang yang buat maksiat, mana ada riak. Tak ada orang riak, orang berdosa riak itu tak ada. Riak ini penyakit yang menjangkiti orang yang beramal. yang buat yang disuruh. Dosa kita. Dosa bukan karena melakukan suruhan, karena riaknya. Sebab boleh jadi, seringkali, kita ini jangkiti riak. Kita dah berusaha untuk ikut Nabi. Itibau Rasul. Bagi memenuhi syarat yang ketujuh, cinta kepada Allah. Alhamdulillah. Malangnya, itibau Rasul kita, malah berdosa. Kenapa berdosa? Ada riak. Susahnya lah. Iya. Bila sebuah riak itu, maknanya adalah sum'ah, adiknya, yang bungsu namanya ujub, itu kira-kira satu paket. Paket selain itu. Dosa. Yang kedua, kita berdosa karena melakukan suruhan, apabila cuai dalam melakukannya. Dosa. contoh, Allah suruh kita buat sepuluh. Dan Allah bagi kita kemampuan untuk melakukan sepuluh. Allah suruh buat sepuluh, Allah pun beri kita kemampuan untuk, mampu buat sepuluh, tapi kita hanya mau buat tujuh. Kita sebenarnya mampu, boleh buat sepuluh, karena Allah suruh buat sepuluh. Tapi kita hanya mau buat tujuh. yang tiga, kita tak terbuat. Tak buat yang tiga bukan karena kita tak mampu, tapi tak mau. Itu namanya cuai, tak syir dalam bahasa agama. Dan itu dosa. Dosa. Artinya apa? Kalaupun suruhan Allah itu kita dah buat, tapi tidak penuh. Kedosa. Cuai. Sebab itu lepas solat, walaupun kita dah berusaha bersungguh-sungguhlah solat yang mencontohi Nabi, dah khusus, dah ikhlas, lepas solat istighfar. Manalah tahu, jangan-jangan solat yang kita lakukan ini, masih jauh daripada sempurna. Tidak sebagaimana yang Nabi contohkan. boleh jadi taksir. Atau sebenarnya kita mampu buat, tapi kita tak mau buat. Dosa. Atau kita melakukan suruhan, kita buat benda yang baik, suruhan, tapi tidak sama dengan arahan. Dosa lagi. Nabi suruh solat. Kita pun solat. Tapi solat kita tidak sama dengan suruhan Nabi. Minta maaf kita memandai-mandai. yang seringkali dalam agama diistilahkan sebagai bid'ah. Nabi suruh kita beribadah. Kita pun buat ibadah. Malangnya ibadah yang kita lakukan tidak sama dengan arahan yang didikan oleh Nabi. Dosa lagi. Nah, kalau dosa-dosa seperti ini, macam mana? Dalam ayat tadi nyatakan, bila mereka telanjur meringani diri mereka sendiri, segera minta ampun pada Allah, dan jumpa Rasulullah, minta ampun maknanya, kembalilah kepada sunnah yang betul. Ikut Nabi, bila ibadah, mesti ikhlas, jangan ada riak. Kan begitu Nabi ngajar. Jangan ada sum'ah. Jangan ada ujung. Nabi beritahu kita, bila kamu buat Allah perintah sesuatu, Ida amartukubisayin, Faktum minumastatotun. Nabi bersabda, apabila aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu amalan, buat ikut kadar kemampuan kamu. Bila kamu oleh Allah diberi kemampuan, katalah sepuluh, buat sepuluh. Perintahnya ada berapa? Lima belas. Tapi Allah hanya beri kita kemampuan sepuluh. Ya sepuluh itulah yang ditutup oleh Allah. Allah suruh buat berapa? Dua puluh. Tapi Allah hanya beri kita kemampuan, buat empat belas. Yang empat belas itulah yang ditutup oleh Allah. Kalau ditanya, kenapa yang enam tak buat? Kami tak ada kemampuan. Itu tak salah. Dan yang menilai kita ini sebenarnya dah buat ikut kadar kemampuan kita yang paling maksimum atau belum, itu Allah yang menilai. Bukan kita. Saya sering buat contoh, kemampuan itu jamaah sekalian. Mas tak tahu itu, mas tak tahu itu ikut kemampuan kamu untuk maksudnya ya mas sekalian, menggunakan kemampuan hingga kadang paling maksimum. Saya selalu bagi contoh, ibarat lampu inilah. Inilah mentul. Buah lampu ini kan. Ada lampu, mentul oleh mentul. Lampu hanya sepuluh watt. Dia sepuluh watt saja. Buah itu sepuluh watt. Bila kita kata, hai lampu, menyalalah kamu ikut kadar kemampuan kamu. Lalu lampu tadi menyala sepuluh watt. Itulah yang dimaksudkan. Wai lampu, menyalalah kamu ikut kadar kemampuan kamu. Lalu dia menyala. Yang lima watt, menyala lima watt. Itulah maksudnya. Walaupun lima watt, menyala lima watt ini tidak terang. Tak boleh kita paksa. Kamu mesti menyala dua puluh watt. Macam mana? Kemampuan yang kita berikan pada lampu itu, kilang itu buat dia hanya lima watt. Tapi kalau kilang atau lampu itu kata seratus watt. Tapi hanya menyala enam puluh watt. Dia masih menyimpan kekuatan, tenaga, empat puluh. Empat puluh persen itu yang tak digunakan. bukan tak mampu, tapi tak mau menggunakan yang puluh persen. Itu namanya cuai. Dan itu dosa. Disuruh menyala, dia sudah menyala, tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena ia masih menyimpan kemampuan yang belum digunakan. bukan tak mampu buat, tapi tak mahu buat. Barangkali ini yang sering berlaku dalam ibadah. Termasuklah yang terakhir tadi. Buat yang disuruh oleh Nabi, Alhamdulillah. Tetapi tidak sama dengan arahan dan contoh Nabi. Dosa lagi. Yang seringkali kita isyalkan langgaman sebagai bid'ah. Nah, macam mana bila kita terlanjur buah itu kembali pada sunnah Nabi. Kembali kepada ajaran Rasul. Itu maksudnya. Kalau pada zaman Nabi, segera jumpa Nabi, Ya Rasul. Kami telah buat salah, Ya Rasul. Kami mohon ampun pada Allah dan tolong, Ya Rasul. Pohonkan pengampunan kepada Allah bagi dosa kami. Itu pada zaman Nabi sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulillah. Tapi kita yang tidak lagi hidup sejaman Nabi bila buat salah itu, karena kesalahan tadi kan berpunyai tiga. dosa itu punca tiga itu dah zaman sekalian. Bila dosa karena meninggalkan suruhan, ya suruhan kena dibuatlah. Bila dosa karena menilanggar larangan, ya larangan ditinggallah. Bila dosa karena melakukan suruhan tapi tidak sesuai dengan arahan, ya sesuaikanlah awal itu dengan arahannya. Bila dosa itu karena kita buat suruhan tetapi cuai, ya buatlah suruhan dan jangan cuai. Itu makna kembali kepada Rasulullah. Dan itu syarat diterimanya yang ketujuh. Mahabbah. Sebab Allah kata, kalau betul-betul kamu mencintai aku, kata Allah, ikuti Nabi ku. Fad Tabi'uni. Alium 3.1 karena Nabi ini memberikan contoh yang terbaik. Bukan yang baik, terbaik. Lakotkana lakum firasulillahi uswatun hasanah. Tengok. Demi sesungguhnya, dalam pribadi Nabi SAW itu, teladan yang baik. Allahu akbar. Faham ya? Faham? Kalau ada yang boleh tanyakan yang saya sampaikan, yang setakatnya sampaikan tadilah. Tentang punca dosa, tentang ini tadi, sebab saya ingin tambahkan lagi mungkin ada satu-dua ayat lagi yang kita akan kaji. Boleh? Saya berikan masa terjamaah untuk tanya kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullah Kita ni berusaha seberdaya upaya, tapi mungkin ilmu itu tidak mencukupi hingga kita tidak 100% dapat mengikuti Nabi. Macam mana? Nah, itu jawapannya ada dalam pertanyaan tadi. Bukan, Tuan? Ya. Dia ingin juga berdaya, tapi ilmu tak mencukupi sehingga gagal. Jawapannya dalam pertanyaan itu. Cukup lah ilmunya. Gitu. Kan, kalau kita tahu punca kita tidak mampu mencantai kerana kurang ilmu, ya mana ditambah ilmunya. Inilah bermakna dalam agama ini rupa-rupanya berusaha itu tidak ada nuktohnya. Kan begitu ya? Dalam agama kita ni, belajar tidak ada nuktohnya. Berusaha tidak ada penghujungnya. selagi Allah bagi kita nyawa peluang, kita wajib terus berusaha meningkatkan amalan. Itu prinsipnya. Kecuali bila Allah sendiri yang menghentikannya. Kita tak boleh menghentikan usaha kecuali Allah sendiri yang akan menghentikannya. Bila Allah kata, sudah berhenti. Ya, kita berhenti. Maksudnya, Allah dah panggil kita. Ya, memang. Itu jawabannya ada pertanyaan tadi. Bila karena kekurangan ilmu, tapi kita tidak menghentikannya. Kalau itu cara mematuhkannya, ya, terus belajar. Belajar dan belajar. InsyaAllah nanti akan tambah baik. Tambah baik. sebab ini zaman sekalian saya pernah kataan tempoh hari dalam beramal ini ada tiga benda. Ada tiga aspek dalam beramal ini. Bila kita ada ketiga-tiganya, maka amalan itu pasti berjaya kita lakukan dan Allah akan beri kita merkah bila tiga-tiga ini ada pada diri kita. Apa tiga itu boleh amal? Pertama, kita ada kemampuan, keupayaan. Oke? Itu satu. Mesti ada keupayaan, ada kemampuan. Dan kemampuan itu Allah yang bagi. yang kedua, kita ada peluang untuk melakukan suatu amalan itu. Ada peluang. Yang ketiga, kita ada kemauan. Kemauan. Tiga ini, bila ada pada satu masa, insyaAllah amalan itu dapat kita lakukan. katalah kita ada kemauan, keinginan untuk ikut apa yang Nabi buat. Katakanlah, kemauan ada. Peluang ada. Masalahnya, tak ada kemampuan. Nabi suruh kita solat. Solat mesti berdiri. Kita ingin berdiri. peluang untuk solat ada karena dah masuk waktu. Keinginan untuk solat sambil berdiri ada. Masalahnya, kita tak diberi kemampuan berdiri. Tak apa. Tak salah. Walaupun kita tidak solat sesuai arah Nabi suruh berdiri, suruh duduk. Itu tak apa. Ada kemauan, ada peluang, tapi tak ada kemampuan. Tak apa. tak ada masalah. Buat ikut kemampuan. Jenis yang kedua mungkin, kemampuan ada. Mampu kemampuan ada. Keinginan kemauan ada. Tapi peluang tidak ada. Peluang tidak ada. Maksudnya ingin sekali saya nak berderma, nak buat majid ini empat banyak, nak ambil jariah, inginan ada. Kemampuan nak berderma, berwakaf, ada. Mampu, banyak hatanya. Tapi peluang tidak ada. Tak ada peluang untuk beramal jariah. Ya, maklum, masa itu tengah hidup di negeri, di tengah-tengah negeri, komunis supaya tak ada orang buat surau. Tak ada orang buat surau. Nak beramal ke negeri, tak ada. Tak tahu kat mana. Maksudnya, peluang tak ada. kemauan ada, kemampuan ada, keinginan tidak ada. Tak apa, Allah maha tahu. Tak salah. Yang salah itu, jamaah sekalian, bila Allah bagi kita kemampuan berbuat, ada, peluang untuk berbuat pun ada, tapi kita tak ada kemauan nak buat. Itu baru dosa. Ya, itu baru dosa. Anda mampu melakukan perintah orang, mampu. Saya mampu. Dan ada ada peluang untuk melakukan. Ada, ada peluang terbuka luas. Kenapa awak tak buat? Tak maulah. Tak nak. Bila kemauan tidak ada, sedangkan yang dua-dua ada, itu kita dihukum berdosa. Tiga itu kena ada dalam diri kita, baru kita beri. Tapi kalau yang tidak ada, katakanlah kemampuan atau peluang, itu tak apa. Tidak berdosa. Sebaliknya kalau yang tak ada itu kemauan, peluang ada, kemampuan ada, tapi keinginan tak ada, malah itu dosa. Faham ya? Sekarang jawa sekalian saya nak beri satu contoh. Macam mana itibar Rasul itu? contoh yang saya berikan ini sebenarnya masalah-masalah pribadi kita. Ini pasalah personal seseorang, seseorang. Bukan ramai. Lihat Surah Al-Ahzab ayat 36. Coba buka. Surah Al-Ahzab ayat 36. Tengok bagaimana arahan Allah kepada orang mu'min dan mu'minat. jika mereka benar-benar mencintai Allah, mereka mesti ikut Rasulullah, patuh kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, tidak boleh menolak, tak boleh tak puas hati, tak boleh kata tidak, hatta yang melibatkan masalah masalah pribadi. Al-Ahzab tiga nam a'udhu billahi minas shayyutani rajim wa ma kana li mu'minin wala mu'minat idha qadallah wa rasuluhu amra idha qadallah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya shillaha wa rasulahu faqad dhala dhala lam mubi na perhatikan betul-betul wa makana dan tidak ada hak bagi orang mu'min tidak ada hak bagi orang mu'min tak patut tak boleh dan tidak ada hak bagi mu'minah mu'min laki ke perempuan tak patut langsung tak ada hak langsung iza apabila qadha telah memutuskan qadha yang di putus qadha allahu allahu wa rasuluhu dan rasulnya amran satu urusan bila Allah dan rasulah kata ini dah putus mu'min laki tak ada hak ada hak untuk apa ayyakuna lahumul khiyarah adalah bagi mereka khiyarah pilihan dah tak ada hak lah untuk pilih yang lain bila Allah sudah merah kita mesti terima merah itu walaupun mungkin nafsu kita menginginkan yang putih tak boleh Allah kata merah merah rasul kata ini biru kita mesti terima biru itu walaupun mungkin kehendak nafsu kita sebenarnya saya suka kuning ini bukan masalah kita suka atau tak suka ini masalah Nabi dah putus inilah agama jadi agama itu bukan masalah selera kita bukan tapi ini saya suka ini bukan masalah kita suka tak suka seronok tak seronok maksudnya apa yang diputus itulah yang kita mesti terima yang Quran kata Allah kata orang mu'min yang benar-benar beriman tak ada hak untuk pilih-pilih tak ada nak cari alternatif lain lah nak pilih itu tak ada tak ada min amrihim dari urusan mereka jelas sekali ayatnya ini bukan hadis ini firman Allah Allah yang meletapkan bagaimana kalau orang itu tak nak terima keputusan Allah tak nak terima keputusan Nabi tapi dia cari alternatif lain yang dia rasa sesuai dengan nafsunya sehingga diabaikan keputusan Allah dan Rasulnya ini amarannya dan siapa sahaja ya'shillaha menderhaka kepada Allah wa rasulahu dan Rasulnya faqad dhalla maka sungguh dia telah sesat dhalla lammu binah dengan kesesatan yang nyata yang kata sesatu Allah jadi bila kita memilih selain apa yang Allah Nabi telah putuskan kita sesat dalam beragama ini macam inilah cara berfikir kita logik berfikir kita mesti seperti itu Allah dah putuskan mesti begini Nabi dah kata mesti begini sudah kita tak ada pilihan kalau kita memilih yang lain karena kita merasa punya kebebasan memilih tak pilihan Allah akan kata betul aku beri kamu memilih tapi jika kamu memilih selain yang aku tetapkan kamu sesat Allah Allah kata itu risikonya Allah dah tetapkan seperti ini Rasul dah tinggal seperti ini lalu kita pilih selain yang Allah dan Rasul tetapkan memang kita diberi pilihan oleh Allah tetapi jika pilihan kita berbeza dengan apa yang Allah tetapkan Allah kata kamu sesat macam macam mana jadi kalau kita tidak mau sesat kita mesti memilih apa yang Allah dan Rasul telah pilihkan buat kita sama ada kita suka ke tak suka keberan keringan seronok itu kita kesampingkan bahkan kewajiban kita terus berusaha menyukai setiap apa yang Allah sukai dan Rasul sukai itu tugas kita jika suruhan Allah ketetama Rasul itu katalah bercanggah dengan nafsu kita pertama kita mesti terima pusat Allah Rasul itu walaupun berat bercanggah dengan keinginan kita dan kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan agar keinginan kita itu selari dengan apa yang Allah mahukan itulah dan itulah orang yang berjaya tapi kalau kita mengutamakan memenangkan pilihan kita mengabaikan keputusan Allah sesat kita sesat jadi kalau kita fahami ASW ini dia sebut ajaran sesat sebenarnya tak perlu kita oh ajaran sesat itu lah di sana ada kumpulan di sana ajaran sesat karena pelik ibadah dia ibadah dia pelik ajaran sesat ya kita tapi jangan jangan tanpa kita sedari tanpa kita sedari kita melakukan perkara yang sesat tanpa kita sedari jadi apabila kita mencari pilihan selain apa yang Allah telah tetapkan sedangkan menerima apa yang Allah tetapkan mengikuti itu cara yang Allah beritakan kepada kita cara untuk kita membuktikan kejujuran mahabat cinta kita pada Allah dan cinta pada Allah adalah syarat utama bagi diterimanya kalimah la ilaha ilallah kesana arah ayat ini ada sebab turunnya sebelum ayat ini turun ada peristiwa betul tapi dalam koidah usul fi al-hukmu bi'umum milafdi la bi khusus sesabab atau dalam yang la'i selayai hukum itu diambil berpandukan kepada lafaz yang umum bukan berdasarkan kepada sebab yang khusus akhirnya ayat ini berlaku umum apa saja yang Allah telah tetapkan yang Rasul telah tetapkan dalam apa saja kita tidak boleh lagi memilih selain apa yang Allah tetapkan bila kita mencari pilihan yang lain kita dihukum sesat oleh Allah itu kesimpulannya tapi ayat ini ada sebab turunnya begini ini dalam riwayat yang diambil dari Abdullah bin Abbas jadi Ibnu Abbas bahwa ayat ini surah Al-Ahzab ayat 36 ini turun sebelum turun ada satu peristiwa 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 yakni anna Rasul Allah Sallallahu Al-Ahzab intolako yakhtubu ala fatahu Zaid bin Harisah suatu hari Nabi pergi tolak pergi hendak meminang seorang perempuan untuk baginda jodohkan kawinkan dengan Zaid bin Harithah anak angkat Rasulillah hamba Abdi kepada umur muinin Khadijah Al-Qubra Radul Anha lalu dihadiahkan oleh beliau kepada Rasulillah sebelum Rasul jadi Rasul lalu oleh Nabi dimerdekakan hamba Abdi berikan sekarang diberikan kemudian dijadikan anak angkat namanya pun diistiharkan Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad begitulah sehingga ini dimakah hijrah ke Madinah orang masih panggil Zaid bin Muhammad Zaid Muhammad Rasulillah di Madinah turun ayat yang melarang anak angkat tidak boleh dibinkan kepada bapak angkat maka Zaid pun ikut mengkimpinkan ayat itulah mulai hari ini panggil aku Zaid bin Harithah bukan Zaid bin Muhammad walaupun dia anak angkat bekas hamba Abdi yang dihadiahkan oleh istri Baginda Khudijah Al-Kubra R.A tapi Nabi anggap ia sebagai ahli keluarga Zaid bin ahli kata Nabi Zaid itu termasuk keluarga ku kalau kita baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad termasuk ahli Muhammad itu Zaid tidak ada hubungan darah karena hanya anak angkat orang lain tapi Nabi sangat sayang sangat sayang kepada Zaid bin Harithah kepada putra Zaid pun sangat sayang Nabi Usawah bin Zaid sangat disayang jadi Nabi pergi nak meminang seorang perempuan untuk dijodohkan dengan Zaid bin Harithah rupanya Nabi pergi ke rumah perempuan yang bernama Zaid binti Jahshin yang Zaid ini masih ada hubungan keluargaan dengan Rasulillah tapi bukan mahrum tapi masih ada hubungan keluarga Zaid binti Jahshin sampai rumah lalu dipinang menyampai kimpinangannya datang ini nak meminang mendengar Nabi datang meminang tentulah seronok sebab dia fikir Nabi meminang Zaid untuk dijadikan istri Nabi yang mana perempuan menolak bila diperistikan oleh Rasulillah seronok tapi Nabi takut nanti Zaid nabi jelaskan ini salah paham dan Nabi jelaskan aku datang ini meminang kamu bukan untuk aku jadikan istri tapi aku nak jodohkan kamu dengan Zaid bin Harithah jawab sekalian sepuntan waktu itu Zainab bin Pijaks ini menolak lastu binah hikati Rasulullah aku tak akan menikahi Zaid bin Harithah terang terang ditolak keputusan Nabi mungkin dari segi Zaid memang macam patut menolak pertama Zainab bin Yassin seorang bangsawan kalau sekarang berdarah bangsawan sedangkan Zaid bin Harithah itu bekas hamba abdi dari segi satu sosialnya itu bisa jauh macam mana aku seorang perempuan bangsawan dikawinkan oleh Rasulullah dengan bekas hamba sahaya apa Nabi jawab ya Zainab bangkihi bangkihi eh kahwin lah kahwin lah engkau dengan Zaid yang aku pilihkan itu Zainab kata les aku tak akan kahwin dengannya Ya Rasul memang tolak tolak mentah mentah Nabi perintah kali yang ketiga bangkihi bangkihi kamu mesti kahwin dengan Zaid bin Harithah Zainab Zainab menjawab dengan agak bahasa agak keras Ya Rasulullah Umar bin nafsi Ya Rasulullah aku ini ada hak untuk memilih pasanganku untuk diriku sendiri aku ada hak untuk suruh diriku kepada diriku sendiri apakah perlu apakah mesti aku mesti mengikuti arahan aku agak keras lalu dimana kebebasan aku untuk memilih pasangan aku tak nak kahwin dengan dia ini masalah pribadi masalah masa depan diriku bila aku tak suka takkan tak boleh takkan aku tak boleh Rasul punya pilihan sendiri takkan aku tak boleh menolak ketentapan agak keras Zainab waktu itu ketika kedua hamba Allah yang seorang Rasulullah yang seorang Zainab binti Jaksin berbincang Nabi suruh mereka bincang tak lama kemudian Allah perintah Jibril turun membawa ayat ini Nabi diam sekejap itu karena Jibril sedang menyampaikan wahyu masuk menyatu dengan jiwa Nabi lalu Nabi membacakan ayat ini tidak sepatutnya tidak selayaknya tak ada hak langsung bagi mu'min laki mu'minah perempuan apabila Allah dan Rasulullah telah menetapkan bagi mereka suatu urusan mereka nak cari pilihan nak memilih tak ada tak ada pilihan dalam urusan mereka dan sesiapa yang menerhaka pada Allah dan Rasulullah maknanya tidak mau menerima pilihan putusan Allah dan Rasulullah sungguh ia telah sesat dengan kesan yang nyata usai Nabi menyampaikan dan Zainab Nabi Jahirun tahu itu firman Allah itu Al-Quran maknanya Nabi memilihkan pasangan bagi Zaid bin Harissa itu bukan nafsu Nabi itu pasti perintah Allah 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 dah tetapkan bahwa pasangan Zainab bin Jahirun yang Zaid bin Harissa tak boleh tolak setelah Zainab tahu bahwa itu keputusan Allah dan Rasul nya apa kata Zainab Jahirun Ya Rasul Allah aku ridha aku ridha ridha rila ya Rasul lah hati kahwin dengan Zaid bin Harissa kalau itu ya kalau itu ya Rasul Allah aku tak akan menerhaka pada Allah aku tak akan menerhaka pada Rasul Allah kata Zainab kot ah kang kot ah ang kah tuhu nafsu Ya Rasul ya aku bersedia Ya Rasul untuk nikahkan diriku dengan ini sabab turunnya ayat ini coba sekarang fikir memilih jodoh itu sebenarnya dalam agama syariat Nabi sendiri pun jauh sekalian perempuan ini bila dipinang oleh lelaki untuk ia jadikan istri kan tidak semestinya perempuan itu mesti menerima pinangan boleh tolak boleh terima Allah bagi pilihan bagi perempuan itu ya ini hak pribadi itu hak masa depan ada orang lelaki datang kalau dia suka ya terima pinangannya kalau tak suka oh saya tidak bersedia tak apa tak salah diberi kuasa mutlak untuk menolak karena ini masalah pribadi masalah rumah tangga tetapi jika yang memilihkan jodoh bagi mu'min atau minah itu Rasulullah dan pilihan Rasulullah itu pasti berdasarkan wahyu daripada Allah apalagi dikuatkan dengan wahyu yang direkodkan dalam ashab 30 kalau orang itu benar-benar iman kepada Allah cinta kepada Allah sahadahnya mau diterima oleh Allah mesti ikut apa yang kata Nabi kalau ikutkan hati Zainab bin Zasin memang tak suka aku bangsa itu kalau ikut hati ikut nafsunya ikut keinginannya tapi bila keinginan kita itu berhadapan dengan keputusan Allah apa kita masih mau berkeras apa kita masih kita mau melawan hendak memenangkan keinginan kita mendaulukan kita dan kita tolak keputusan Allah kalau ini yang berlaku sesat kita inilah mahabbah yang sebenarnya mahabbah yang sebenarnya itu sentiasa berusaha untuk menerima apa saja yang diputuskan oleh Allah oleh Rasul dia walaupun hati mungkin menolaknya nafsu menolaknya ya nafsu biasalah menolak mencintai apa yang Allah cintai itu syarat ilah ilah Allah ini tidak ya Allah sikit-sikit melanggar larangan Allah sikit-sikit perintah Allah ditinggalkan sikit-sikit larangan Allah dilanggar hanya ya remeh sekali coba dalam pergaulan dalam bekerja dalam mencari nafkah dalam berniaga dalam berpolitik lagi dalam berpolitik lagi banyak syariat dilanggarnya kita jadi orang muslim mestilah saling hormat sama muslim jangan menyakiti sama muslim jangan menghina sesama muslim jangan menjatuhkan harga diri orang muslim jangan cantas mencantas dendam itu kan larangan agama semuanya tapi karena demi kepentingan diri karena terlalu sangat apa apa nama terhadap karier dilanggar semua larangan coba mana kita nak letakkan al-ahzab ayat 36 ini bila kita nak membuktikan yang syahadah kita itu telah memenuhi tujuh syarat termasuk al-mahabbah Allah telah terdapat syaratnya mesti mahabbah dan untuk mahabbah kamu mesti ikut nabiku ikut utusanku tadi alimah 31 termasuklah apa saja yang utusanku tetapkan walaupun mungkin keinginanmu menolak kamu mesti terima keputusan aku dan rasulku berat memang berat sebab dalam mengikuti nabi ini jangan masalah kita suka tak suka prinsipnya apa yang datang dari nabi yang Allah sudah kita terima itu prinsip suka tak suka itu kena pandai kita mengatasi sendiri kalau kita tak suka hendaklah kita berusaha untuk menyukai setiap apa yang nabi sukai atau membenci setiap apa yang nabi benci itu itu kewajipan kita itu kewajipan kita jadi bukan masalah oh selagi saya tak suka saya tak terima ini bukan masalah sholat kalau masalah sholat itu masalah ibadah ritual ini masalah kependiri jodoh bayangkan jika sekarang ada anak perempuan dipinang oleh orang dan yang memilihkan itu katalah menteri sekalipun yang berikan jodohnya katalah minta maaf sultan sekalipun perempuan itu boleh menolak tak dosa tak wajib menerimanya tapi bila Allah dan Rasul yang walaupun ini masalah mungkin boleh ditutup sekejap boleh bantul offkan push push mungkin bantul offkan masalah pribadi seperti itupun bila Allah sudah tetap tak boleh tolak dan dulu telah kita pelai juga bagaimana seorang sahabat makan di tempat Nabi atau dia makan dan Nabi dapat melihatnya sahabat ini orang ini makan dengan tangan kiri betul ya makan dengan lalu Nabi suruh orang ini makan dengan tangan kanan eh kawan makan dengan tangan kanan Nabi suruh makan dengan tangan kanan sahabat yang makan dengan tangan di dia jawab aku tak boleh ya Rasul Nabi kata makan dengan kanan lah sebab Nabi tak mungkin menyuruh orang itu makan dengan tangan kanan jika orang itu katakanlah tangannya putul tak ada tangan tersakit bila Nabi suruh mana orang itu mampu ada kemampuan ada peluang tapi tak ada kemauan itu Nabi kata makan dengan tangan boleh boleh tiga kali Nabi suruh makan dengan tangan itu perintah Nabi tapi mungkin dia merasa tersinggung merasa rimas segalanya makan pun kena diatur kena tangan apa bisa makan tangan kiri pun kenyang juga makanan makan dengan tangan kiri kalau makan dengan kiri tak sedap mungkin merasa tak bebas ahnya ditolaknya perintah Nabi itu dilanggarnya apa yang berlaku sepontan Allah balas dia lepas itu dia tidak boleh mengangkat tangannya tangannya tidak mampu diangkat untuk menyuap makanan ke mulut sama ada tangan jadi kaku atau tangannya jadi lemah lembek spontan ditegur oleh Allah bahwa ia menolak perintah Nabi makan dengan tangan kanan karena dia sedang makan tangan kiri Nabi dah putuskan ditolak mentah karena mungkin merasa dan dia boleh buat tangan tidak ada yang menghalang orang ini makan dengan tangan kanan ketika aku suruh menyuruhnya melainkan kesumbungannya itulah nampaknya benda itu remeh makan dengan tangan bila dah putuskan kanan ya sudah kanan kenapa kiri juga hati-hati pada zaman Nabi pernah berlaku tunai Allah bagi balasan cash untuk kita selat setia ingat bila Allah tetapkan hadis makan tangan kanan ya sudah tangan kanan masuk bila air kaki kiri kaki kiri keluar kaki kanan kaki kanan itu itu baru kita sendiri yang mengawal diri kita kita biasakan kalau kita nak pakai kasut tanan dulu kanan dulu bila tangan kiri itu tidak dilatih sunnah sunnah yang seperti itu karena biasanya yang kecil ini kita abaikan walaupun itu juga perintah Nabi walaupun sunnah memang tidak wajib tapi fadilatnya sangat besar sangat besar nak minum minuman pula panas Nabi kata jangan sekali-kali meniup mana saya tiup atau mana kedua jangan bernafas Nabi sebetulnya bukan sekadar mengajar kita berkaitan agama tapi berkaitan kesihatan bila kita minum sampai penapah yang tersedak laluan untuk air terbuka tapi laluan untuk oksigen pun terbuka sama atau kita tiup minuman yang panas dari ilm kesehatan pun tak baik air itu kan H2O H2O itu napeh yang kita keluarkan itu apa karbon oksida sekalian coba akan menjadi zat apa karbon isidat bila bercampur dengan atom air H2O itu akan menjadi satu unsur kimia yang berbahaya untuk perut itu termasuk larangan Nabi makan mulakan dari tengah jangan jadi tepi jangan dari tengah makan kena habis licin lepas makan kalau perlu di itu saya tak akan buat jangan itu keputusan Nabi Nabi rasanya saya rimah nanti apa kata orang ikut Nabi pula takut apa kata orang ini pertaruhan kita sangat mahal kalau kita berani kata nanti apa kata orang nak ikut Nabi tapi kita takut malu dikata orang kalau itu yang kita minta maaf kita telah mempertaruhkan sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita apa dia kesempurnaan la ilaha ilallah kita telah memperjudikan la ilah ilallah Allah Allah suruh sempurna tapi kita tak sempurna karena kita ini sering berlaku zaman sekarang ini karena dianggap remeh ingat sesuatu yang dianggap remeh dan itu pernah berlaku pada saya Nabi balasannya Allah berikan tunai lumpuh tangan orang itu tak boleh angkat subhanallah inilah cara kita menunjukkan menzahirkan keikhlasan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala bagi menyempurnakan syarat ketujuh diterimanya la ilah ilallah bila diterima sepenuhnya dapat manfaat sepenuhnya dunia dan akhirat dan manfaat yang paling besar bebas daripada neraka dan dimasukkan syurga saya fikir siapapun pasti mau kita cek pasti karena bila orang sudah diisirakan merdeka daripada neraka dan masuk syurga mana adakah keuntungan kejayaan lebih besar daripada itu berlaku di akhirat tapi cara untuk mendapatkan balasan sebesar itu sekarang di sini dan kini yakni marilah kita sedaya upaya bersungguh-sungguh dan isi komah memenuhi syarat ketujuh syarat yang telah kita pelajari untuk membolehkan la ilaha illallah kita diterima oleh Allah s.w.t ya mas kalian nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan karena memang yang ketujuh ini sangat panjang masa penjelasannya bahkan ada buku yang tebal khas bicara yang mahabbah itu saja memang Allahu Akbar kagum saya betul terus terang ketika mempelajari unsur mahabbah ya Allah orang dahulu bijaknya menguraikan sangat dalam sangat luas yang kadang tak terpikir maksudnya sedalam itu dan seluas itu yang sebetulnya kita diberi oleh Allah kemampuan tapi sering kali kita belum mengamalkannya sama ada kita tidak tahu atau tahu tapi tidak mau sementara Allah masih kita beri kita peluang kemarinlah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ketujuh syarat itu dan usaha untuk kita menyempurnakan tidak ada nuktohnya sehingga Allah sendiri yang menyuruh kita berhenti tadi saya katakan ingatan ikhlas daripada saya untuk diri saya sendiri khasnya dan Alhamdulillah kalau ianya dapat dimanfaatkan juga oleh jamah yang dirahmatkan oleh Allah itu saja kurang lebih yang boleh dimahafkan ada peluang insya Allah kita akan sambung semula mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal'as Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh